hai oke guys jadi ini kebetulan banget minyak bawang putih goreng aku udah habis jadi aku hari ini mau bikin sekalian share ke kalian semua ya guys oke guys jadi hari ini aku mau bikin minyak bawang putih goreng ini harus selalu ada di dapur aku ya guys Nah kalau kalian penasaran gimana resep dan cara pembuatannya kalian ikutin terus video aku ya guys jadi ini aku mau kasih tips dan trik gimana cara membuat minyak bawang putih goreng supaya tidak hangus tidak pahit ini juga awet dan tahan lama berbulan-bulan ya tanpa bahan pengawet Oke jadi ini bahannya simple banget kita cuma butuh dua bahan aja disini aku udah siapin bawang putih ini sekitar 5 buah kayak gini terus itu aku udah siapin minyak goreng secukupnya untuk nanti kita menggoreng bawang putihnya ya Oke jadi pertama-utama yang harus kita siapkan itu sekarang aku akan membuka buah bawang putihnya dulu disini aku dikeprek ya nanti kita buang ujungnya ini ya guys saya kepek dulu ya bong putihnya ini untuk memudahkan kalau kalian enggak mau digeprek langsung dibuka aja dari kulitnya juga bisa ya oke aku sukanya digeprek aja kayak gini kita geprek sampai selesai baru nanti kita kupas kulitnya oke jadi ini udah aku geprek semua sekarang kita kupas dulu bawang putihnya ya sekarang kita kupas bawang putihnya pastikan bawang putihnya kita pilih yang bagus ya jangan ada yang gusuk ya guys setelah kita kupas semuanya nanti kita cuci bersih ya oke guys guys jadi ini bawang putihnya udah selesai aku kupas sekarang aku akan cuci bersih dulu bawang putihnya ya oke guys jadi bawang putihnya nih udah aku cuci bersih ya sekarang kita lanjut ke blendernya ya guys oke jadi ini aku masukin bawang putihnya ke dalam tunggu ini ini aku bikin dua kali aku dilindungi yang pertama ya 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 Oke guys jadi bawang putihnya udah aku giling sampai halus sekarang kita siapkan penggorengannya lalu kita goreng ya guys Oke guys pastikan kita udah panasin wajannya terlebih dahulu setelah itu kita masukin minyak goreng minyak goreng yang masih baru ya ini kita tuangin agak oke kira-kira segini aja Oke guys kalau minyaknya udah panas sekarang kita masukin bawang putihnya disini aku menggunakan api kecil ya supaya bong putihnya nggak cepat hangus ya guys jadi harus sering-sering diaduk supaya tidak lengket di bawahnya ya guys ini ya pastikan bawang putihnya harus kita aduk sesering mungkin ya agar bawang putihnya tidak lengket dan matang merata ya guys setelah kelihatan agak kuning kita matikan apinya supaya tidak hangus ya Oke jadi ini bong putihnya udah kelihatan ya warnanya udah agak kuning sekarang aku mau matiin api kompornya dan jangan lupa siapin mangkok juga untuk kita tiriskan terlebih dahulu aku tuangin bawang putih nah jadi ini hasil yang kita inginkan biar tetap warna kuning dan tidak hangus jadi ini nggak pahit ini wangi banget ya guys nah supaya minyak bawang putih gorengnya ini tahan lama setelah dingin nanti kita masukin ke toples boleh toples kaca atau toples plastik yang penting tutupnya rapat ya guys agar bawang putihnya tahan lama jadi bikinnya ini gampang banget ya guys bisa kalian ikutin di rumah karena ini simpel banget ini bisa tahan sampai berbulan-bulan kalau nggak mau ribet pakai dong putih kita pakai ini aja udah wangi ya Nah jadi nih guys suamiku buru-buru suruh bikin ini indomie kaldu karena dia suka banget indomie kaldu terus diatasnya ditaburin pakai minyak bawang ini ya guys nah ini enak banget mantep banget pokoknya guys selamat mencoba ya Oke sekian dulu video dari aku jangan lupa untuk nonton terus video video terbaru aku ya guys kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like dan yang belum subscribe subscribe dulu ya guys supaya kalian enggak ketinggalan video-video aku selanjutnya ya bye sub indo by broth3rmax